selamat menikmati Presiden Republik Indonesia yang pertama ya kelanjutannya itu di part 2 ini ya di sesi kedua yaitu kita memulai dari Presiden Republik Indonesia Serikat di masa Indonesia Indonesia Serikat sebagai bagian dari kompromi dengan Belanda Indonesia mengadopsi konstitusi federal baru yang menjadikan negara ini negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari negara kesehatan Republik Indonesia yang perbatasannya ditentukan oleh Spanmuk beserta 6 negara bagian dan 9 wilayah otonom yang dibuat oleh Belanda selama paru pertama tahun 50 negara-negara ini secara bertahap membuarkan diri seiring dengan ditariknya militer Belanda yang sebelumnya menopang mereka pada bulan Agustus 1950 dengan pembubaran negara terakhir negara Indonesia Timur Soekarno menelaskan negara kesehatan Republik Indonesia undang-undang sementara 50 yang baru saja di rumuskan kelanjutannya kepresidenan setelah pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mister Asad yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja namun karena tuntutan dan seluruh dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesehatan Republik Indonesia maka pada tanggal 7 Agustus 1950 RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia oke ya lupa lupa kita pesan ini gitu ya ini jadi kelupaan kita persiapan dulu inilah ininya kita memanfaatkan sarana prasrana yang ada kita ya jadi jangan terbentur dengan kekurangan yang ada pada kita atau maksimal apa ya kita punya ini ini secara sederhana lalu saya ya ini terus kita berusaha membuat video menyajikan kepada masyarakat banyak berbapak lah berbapak dari kita semoga saja begitu oke kawan-kawan kita lanjut tadi ya kepresidenan namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan maka pada tanggal 17 Agustus 1950 berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI mandat Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kepada Soekarno resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional tapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah konstitusi dengannya mitos Dewi Tunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan kuat di kalangan rakyat dibandingkan dengan dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai kabinet sumur jagung membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai bahkan menyebutkan sebagai penyakit kepartaian tak jarang ia juga ikut turun tangan menengahkan konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimpas pada jatuh bangunnya kabinet sebagai peristiwa 17 Oktober 52 peristiwa di kalangan angkatan udara Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional perhatianannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika masih belum merdeka belum mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri menyebutkan Presiden Soekarno pada tahun 55 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika mengadakan konferensi Asia Afrika pada tahun 55 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan desa dasar sila Bandung Bandung dikenal sebagai ibu kota Asia Afrika ketimbang dan ketimbangan dan konflik akibat bom waktu yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme ketimbangan dan kekhawatiran akan muncul perang nuklir yang mengubah peradaban ketidakadilan dalam menyelesaikan konflik juga menjadi perhatian bersama Presiden Yosif Brostito Yugoslavia Gamal Abdul Nasir Mesir Muhammad Ali Jinan Pakistan Undu Birma dan Jawa Hartal Nehru India mengadakan konferensi Asia Afrika yang membuat gerakan non-blok berkat jasanya itu banyak negara-negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya namun sayangnya masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah yang masih dikawasai negara-negara kuat atau adidaya berkat jasa itu pula banyak penduduk di kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno tidak ingat atau mengenal akan Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara diantaranya adalah Nikita Karustepp Uni Soviet John Fitzgerald Kennedy Amerika Serikat Peter Cutrow Cuba kemudian Mao Tse Tung Tiongkok Bung Karno merencanakan kepada Presiden Kennedy kewisma negara yang selesai dibangun pada tahun 64 setelah Bung Karno menemui Kennedy di Gedung Putih tetapi Presiden Kennedy dibunuh oleh Lee Harvey Oswald di Delay Plaza Dallas Texas pada 22 November 1963 kabar pembunuhan Presiden Kennedy oleh Lee Harvey Oswald sampai terdengar teringannya dan di tengah bersiap mengelar rapat dan para menterinya di Estana Bogor ia menyampaikan luka mendalam dan dia kehilangan salah satu sahabat dan sekutur dekatnya Presiden Kennedy setelah pembunuhan Presiden Kennedy wisma negara yang dikunjungi adalah Norodom Sihanuk Raja Kamboja masa pra masa marabah haya Soekarno Presiden Indonesia pertama sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari satu kali Putrinya Magyawati Soekarno Purti pernah menyebut angka 23 saya ingin mengambil satu contoh kongrit Presiden Soekarno juga mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali tutur mega pada Juli 2009 sementara itu angka lebih kecil keluar dari mulut Sudarto dan Sobroto dia ajut dari Presiden pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno Sudarto pernah mengatakan ada tujuh kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno jumlah ini pernah diambini oleh ex-wakil komandan Cakra Ribawa Cakra B. Rawa Kolonel Molwi Selan namun bekas pengalaman pribadinya hanya mampu mengingat tujuh kali upaya percobaan pembunuhan ini contoh gerana Cikini pada 36 Pembe 57 Presiden Soekarno datang ke perguruan tinggi Cikini tempat sekolah putra putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 percik gerana tiba-tiba meredak di tengah pesta penyambutan Presiden 9 orang tewas 100 orang terluka termasuk pengawal presiden Soekarno sendiri besar putra putrinya selamat 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut mereka di parantauan dari BIMA yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII penembakan istana Presiden ini beberapa bentuk percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno pada 9 Maret 60 tepat siang bolong istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maukar Maukar adalah Lieutenant Angkatan Udara yang telah dipengaruhi Permesta kanan yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno untunglah Soekarno tak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana Presiden Maukar sendiri membantah mencoba membunuh Soekarno aksinya hanya sekedar peringatan sebelum menembak istana Presiden ia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di sana tanda Presiden ada di sana aksi ini membuat Tiger Olsen Maukar harus mendekam di bui selama 8 tahun kemudian kemudian ada lagi pencegatan Raja Mandala pada April 60 Perdana Menteri Unisio Perdana Menteri Unisio Pes saat itu Nikita Kroscep mengadakan kunjungan kedenggaraan ke Indonesia ia menyempatkan diri mengunjungi Bandung Jogja dan Bali jadi Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa ke Jawa Barat tak kalah sampai di jembatan Raja Mandala ternyata sekelompok anggota DITI melakukan pengadangan beruntung pasukan pengawal Presiden sikap meloloskan kedua pimpinan dunia tersebut berapa kali ya percobaan pembunuhan kemudian Geranat Makassar pada tanggal 7 Januari 62 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin ketika itulah saat melewati jalan cendrawasi seorang melempar ke Geranat Geranat itu melesat jatuh mengenai mobil lain Soekarno selamat pelakunya Serma Markus Latu Berisah dan Ida Bagusuria Ternaya diponis hukuman mati penembakan penembakan idulahraga pada 14 Mei ini cerita apa namanya percobaan pembunuhan kepada Soekarno jadi rangkaian jadi rangkaiannya penembakan idulahraga pada 14 Mei 62 bahwa bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada sab depan dalam barisan jemaah surat idul adha di masjid bayi turahim begitu melihat Soekarno dia mencabut pistol yang tersembunyi dibalik jasnya moncongnya lalu diarahkan ke tubuh Soekarno dalam dalam sepersekian detik ketika sadar arah pun melenceng dan peluru melesat dari tubuh Soekarno menyerempet kedua ketua DVR GR Kiai Haji Zadunia Arifin Haji Bahrum diponis hukuman mati namun kemudian dia mendapatkan gerasi kemudian penembakan mortir Kaharmu Zakar pada tahun 60 Presiden Soekarno dalam kunjungan kerjanya ke Selewesi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kaharmu Zakar arahnya ke arah kenderaan Bung Karno tetapi ternyata melesat jauh Soekarno sekali lagi selamat kemudian gerana Cimanggis pada Desember 64 Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta romongannya membentuk kompoi kenderaan dalam laju kenderaan yang perlahan Mata Soekarno sempat bersih robok dengan seorang laki-laki tak dikenal di pinggir jalan perasaan Soekarno kurang nyaman benar saja laki-laki itu melemparkan sebuah geranan ke arah mobil Presiden beruntung jarak lemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju Soekarno pun selamat kemudian kemudian upaya pembunuhan karakter pada dekade 50-an sampai 60-an Amerika Serikat melalui perpanjangan tangannya Sentral Inteligensi Agensi melancarkan misi rahsia yang bertujuan membunuh karakter dan kewibawaan Presiden Soekarno melalui agitasi dan propaganda media populer via luksi film porno yang diperankan oleh pemeran yang mirip Soekarno tujuan dari kompanye hitam ini adalah mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Soekarno yang aksi yang anti kapitalis dan mengagumi kaum hawa tetapi tunduk tak berdaya di bawah kendali agenda Asia-Rusia kesulitan itu menginspirasi para pejabat CIA membuat langkah lebih jauh lagi mereka berniat memproduksi film porno Soekarno dengan seolah wanita pirang yang dibuat seolah-olah pramugari Rusia itu tulis belum mengutip pengakuan mantan agensi CIA Joseph Holden Smith yang menulis buku Part 9 of the Cool Warian kepada kepolisian Los Angeles sampai turun tangan mencari pria berkulit gelap yang sedikit botak dan wanita pirang yang cantik tak ada yang mirip Soekarno CIA membuat topeng khusus yang mirip Soekarno kemudian dikirim ke Los Angeles Bintang Pono disuruh memakai topeng Soekarno selama beradegan mesum CIA mengambil putu-putu adegan biru tersebut menurut Kennedy Conboy dan Jill Marinson dalam Fight to the Fire CIA pada tahun 1997-58 film porno itu dikerjakan di studio Hollywood yang dioperasikan oleh Bing Prostby dan sutradaranya film ini dimaksudkan sebagai bahan bakar tuduhan bahwa Soekarno memperlakukan diri sebagai meniduri agen Soviet yang menyamar sebagai pramugari maskerja penerbangan proyek ini menghasilkan setidaknya beberapa putu meski tampaknya tak pernah digunakan tulis William belum dalam Keilinghof namun putu-putu itu akhirnya tak jadi disberluaskan banyak versi kenapa CIA batal menyebarkan adegan mesum itu sebagian peneliti menilai kompanye hitam seperti itu tak mempan untuk menjatuhkan Soekarno apalagi ada mitos yang percaya jika seorang laki-laki gagah dan berkuasa maka dirasa sah-sah saja berhubungan dengan banyak wanita terutama mengingat bahwa raja-raja di Nusantara pun dulu memiliki banyak istri dan selir nasib akhir dari film yang berjudul Happy Day pada akhirnya tak pernah dilaporkan baik kita lanjutkan kawan-kawan sekalian ya masa imperial guna negara adik kuasa pada masa pra maupun pasca kemerdekaan Indonesia terdepit pada dua blok negara adik kuasa dengan ideologi yang bertentangan satu sama lain blok kapitalis yang dikemandain dikemandaini oleh Amerika dan sekudu di satu sisi dan blok kiri yang disebut antara poros Rusia dan Tiongkok Amerika melakukan kebijakan yang beraguh terhadap Indonesia karena menilai kecenderungan Skarno dekat dengan blok vira ripal Amerika tidak dapat berkutik ketika Eden Lawrence Vove agensi sentral intelijensi agensi tertangkap tangan tawar-menawar penangkapan Ellen Vove Amerika Serikat akhirnya menyudahi embargo ekonomi dan menyuntik dana ke Indonesia termasuk menggelontorkan 37 ribu ton beras dan ratusan persenjataan yang dibutuhkan ke Indonesia saat itu setelah diplomasi tingkat tinggi antara John F. Kennedy dengan Soekarno sementara Unisopen menerapkan embargo militer terhadap Indonesia karena genosida terhadap elemen kiri orang partai komunis Indonesia pada tahun 65-67 Indonesia sendiri terjepit diantara geopolitik Asia Tenggara Malaysia yang dianggap Soekarno adalah negara boneka Inggris juga Singapura yang bisa kelilingi sebagai negara baru pada Agustus 65 Soekarno mengumumkan sikap kontratatif terhadap pembentukan negara pedera Malaysia pada Januari 1963 sehingga pada tahun 1964-65 negara pederasi Malaysia yang didekatikan 16 September 1963 tersebut di embargo Soekarno Singapura membuka keran kerjasama dan berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan perdagangan dengan Indonesia meski telah diboykot dan di embargo hal ini dianggap merupakan atau merugikan aspek ekonomi bagi Singapura akibat konfrontasi tersebut itu kawan-kawan ya apa namanya biografi ya sejarah penjuangan Pak Soekarno kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang yaitu masa keterpurukan kemudian masa kematian beliau insyaallah secepatnya akan saya sampaikan mendoanya agar kita tetap sehat ada waktu-luang untuk memberikan atau menyampaikan kepada kawan-kawan sekian terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang selamat berjuang selamat menikmati selamat menikmati